Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini perkenalkan nama saya Rali Pranjata Di sini saya sebagai asisten instruktur Nah, di sini pada siang hari ini kita akan mempelajari Pada motor sistem injeksi, pada motor Honda Beat Kita akan mempelajari yang namanya komponen bagian motor injeksi Nah, jadi di dalam sistem injeksi ada 3 bagian besar Yang pertama itu ada namanya sensor group Yang kedua controller, yang ketiga actuator Nah, jadi di bagian besar itu kita Yang namanya sensor group ada 3 bagian besar Yang pertama yang namanya ini CKP Nah, letak CKP ini dia berhubungan dengan yang namanya alternator Nah, di sini dia ya Di bagian kipas ini, sebelah, kanan Nah, kepanjang CKP itu adalah CKP posisi sensor Nah, yang kedua Komponen keduanya yang dinamakan namanya pick up coil Nah, pick up coil itu dia biasanya berhubungan sama dengan bagian CKP posisi sensor Yang di bagian alternator juga Nah, itu yang kedua ya Dan yang ketiga Yang dinamakan adalah namanya EOT Nah, EOT itu Yang kepanjangannya dari engine oil temperature sensor Nah, letak EOT itu Dia ada di bagian kiri motor ini Nah, seo kameramen Dia ada letaknya dia di sini dia ya Nah, ini dia EOT Nah, dia berhubungan dengan bloknya Ini ya Nah Oke, itu bagian yang ketiga Yang keempat itu adalah yang dinamakan namanya MAP Atau kepanjangannya dari manifold absolute pressure sensor Nah, ini dia ya Letaknya dia di bawah FID Ini dia Oke ya Nah, di bawah atas ini ya Oke, itu bagian yang keempat ya Nah, selanjutnya di bagian kelima Di bagian kelima itu ada yang dinamanya O2 sensor Nah, O2 sensor itu letaknya dia ada di sini dia ya Dia berhubungan dengan yang namanya kenal port Ini lehernya Dia berhubungan dengan ini dia ya Ini kabelnya Ini itu kan Nampak itu ya Oke, itu yang kelima Nah, sudah selesai di bagian sensor group Dia ada lima bagian Nah, selanjutnya yang kedua bagian besar itu ada namanya controller Nah, controller itu dia terbagi ada beberapa bagian juga Yang pertama itu yang dinamakannya ECM Ini dia, data ECM Ini ya, kamera men Nah, ini ya besar ini ya Nah, ini ya Nah, ini ya jelas ini nampak nih Nah, ECM ini singkatnya dari electronic control module Nah, ini yang pertama Yang kedua ada namanya throttle body Nah, throttle body ini lah dia letaknya Ya, ini yang namanya throttle body Nah, oke sudah selesai ya Nah, di controller itu dia cuma dua bagian aja Selanjutnya kita lanjut ke tiga bagian besarnya Nah, ini namanya itu actuator Nah, actuator itu dia terbagi dari berapa bagian juga Yang pertama itu ada namanya ini Pool pump Nah, ya Dia letaknya dia di ban bakar tanki Oke Nah, yang kedua Yang kedua itu ada namanya Hmm, ini dia FID Nah, yang kita sebut tadi ya Ini dia namanya FID Yang kepanjangannya dari Pass idle selenoid Nah, ini dia, oke Oke, itu yang kedua Yang ketiga Dia ada yang dinamakannya injector Injector Oke, kameramen kita lihat namanya Ini dia Socket injectornya ya Nah, berhubungan dia sama ini ya Selang dari ban bakar nih Oke, itu yang ketiga Nah, kita selanjutnya bagian keempat Yang keempat itu ada yang namanya Inaction coil Yang biasanya bahasa mereka disebut dengan namanya Desiklos Oke Kameramen kita tunjukkan Dimana letaknya Nah, ini dia ternyata Ini kameramen Oke Ini dia emangnya Ini dia Ini dia inaction coilnya Atau disebut dengan namanya Desiklos Oke Nah Jadi, kita sudah sebutkan Pada motor injeksi ini Ada tiga bagian besar ya Yang perlu kita ketahui Nah, kita selesai Oke Jadi Saya sudahi Dari penjelasan Bagian motor injeksi Pada motor Honda Beat Nah, jadi Saya mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasihести Sampai jumpa di video selanjutnya